Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, Ana akan menjelaskan bagaimana sih bentuk adaptasi yang terjadi pada hewan Beberapa hewan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita sebut dengan adaptasi Bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan dapat berupa penyesuaian diri dalam memperoleh makanan Penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari pemangsa Dan penyesuaian diri terhadap kondisi habitat yang ekstrim Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok hewan Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungan Ada banyak penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan berkaitan dengan jenis makanannya Yaitu adalah bentuk paruh dan kaki burung Kemudian bentuk mulut pada serangga dan bentuk gigi pada mamalia Nah, kali ini Ana akan menjelaskan bagaimana sih bentuk paruh dan kaki burung bergantung pada jenis makanan burung tersebut Burung pemakan ikan Contohnya pada burung pelikan dan burung bangau Jika dilihat dari bentuk paruh burung pemakan ikan Paruhnya panjang dan berkantung besar pada bagian bawahnya Yang fungsinya untuk menyimpan ikan Jika dilihat dari bentuk kakinya Jenis kakinya adalah kaki perenang Memiliki selaput pada kaki yang berfungsi untuk berenang dan berjalan di lumpur Kemudian burung pemakan biji Contohnya pada burung pipit Bentuk paruh burung pipit memiliki paruh yang pendek, tebal, dan rungcing untuk memecah biji-bijian Jika dilihat dari bentuk kakinya adalah kaki petengger Jenis kakinya panjang dan datar yang membantu burung untuk bertengger pada ranting-ranting pohon Kemudian burung pemakan nektar atau madu Burung pengisap madu memiliki paruh yang sangat kecil Runcing dan panjang untuk memudahkan burung mengisap madu yang ada di dasar bunga Sebagai contoh pada burung kolibri Jika dilihat dari bentuk kakinya Jenis kakinya adalah kaki petengger Seperti yang ada pada burung pemakan biji Kemudian burung pemakan serangga Contohnya adalah pada burung pelatuk Burung pemakan serangga memiliki paruh yang meruncing Panjang untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya Sedangkan bentuk kakinya adalah kaki pemanjat Terdiri dari empat jari Dua jari di depan Dan dua jari menghadap ke belakang Fungsinya untuk memudahkan saat memanjat Kemudian yang terakhir adalah burung pemakan daging Contohnya pada burung elang dan burung hantu Coba dilihat pada jenis paruhnya Bentuk paruh burung pemakan daging Sangat tajam, kuat, runcing Dan agak membengkok untuk mengoyak daging Sedangkan bentuk kakinya adalah kaki pencengkeram Jari kakinya pendek Kukunya melengkung tajam Dan cakar kuat untuk mencengkeram mangsa Bagaimana solihah? Apakah sudah mengetahui?